Intro Baik teman-teman, selamat siang Baik, begini Teman-teman, dari minggu-minggu lalu Teman-teman sudah ketemu kira-kira apa-apa aja sih Kalau bicara tentang etika Etika kegunaan, sudah belum? Utilitariannya sih Jadi, kalau kamu mau melakukan ini atau melakukan itu Itu alasannya adalah selamat bergunaan Kalau gak berguna, gak bisa dilakukan Tapi kalau berguna, lakukan Yang sebelumnya, etika situasi Setiap orang itu punya alasan untuk Situasi-situasi tertentu Dia melakukan sesuatu Etika biotologi apa? Kewajiban Kewajiban Salah satu contoh, etika kewajiban itu kan nampak dalam dinamika suara hati Jadi, suara hati itu berisi Berisi Kewajiban-kewajiban itu apa secara moral Jadi, kalau saya tidak melakukan Rasanya ada sesuatu yang gak beris dalam hidup ini Hari ini, saya mau ngajak teman-teman untuk ngobrol Berdiskusi tentang dua macam moralitas Moralitas ini sebagai satu sikap atau satu perlah pikir gitu ya Yang nanti menentukan tindakan-tindakan kita akan seperti apa Nah, yang saya sebut disini Yang tertulis disini Ini kan moralitas Tuhan versus moralitas Tuhan Tokohnya siapa? Nietzsche Friedrich Nietzsche Nietzsche ini hidup pada sekitar tahun 1800-an akhir Jadi, awal-awal 1900-an Tapi sampai hari ini Tokoh ini masih sangat diakunkan untuk terus dipelajari Karena ideologinya menarik Saya akan tunjukkan beberapa ya Tapi yang fokus menurut pada etika dan Persoalan moralitas Tuhan dan moralitas Tuhan ini Saya akan mulai dengan pertanyaan ini Nah, bermolala itu apa sih? Dari kemarin itu sebenarnya teman-teman Diajari gitu ya Utilitarian itu apa Lalu Etika kewajiban itu apa Kemoralitas kewajiban gitu kan Utilitarian itu moralitas kekeundangan Lalu kalau etika situasi itu ya moralitas situasional Nah, pertanyaannya Kalau kamu mau jadi moral itu apa sih? Nah, Nietzsche itu meyakini bahwa Yang penting orang bermoral itu adalah orang yang bisa mikir Dan mikirnya itu mesti mikir sendiri Kenapa? Karena setiap tindakan itu nanti akan ditanyai oleh orang lain Dan kita harus memberikan pertanggung jawaban moral Ya kan? Kalau kita harus menanggung jawabkan moral secara moral Maka kita harus bisa mikir untuk kita sendiri Bukan Ya, tapi kata-kata saya gitu loh Nah, tadi kata mama saya gitu loh Ya, pokoknya ya saya ikut aja kata mama saya, kata papa saya Termasuk Nah, ini kata guru saya gitu loh Katanya pak Krisma gitu loh Katanya pak Krisma gitu loh Maka tanya sama pak Krisma, jangan tanya saya gitu Itu artinya pak Krisma yang harus memberikan pertanggung jawaban moral atas tindakan Nah, orang bebas, orang bermoral itu justru ketika orang bisa bertanggung jawab atas tindakan-tindakan Bertanggung jawab itu wujudnya apa? Gini loh Saya melakukan ini karena saya memang meyakini bahwa saya harus melakukan ini Gini loh Atau katakanlah Saya mau rajin pergi ke gereja Kenapa? Ya karena saya memang mau itu kok Kenapa? Ya pergi ke gereja itu memang gue banget Kenapa kok gue banget? Ya saya merasakan ini, merasakan ini, merasakan ini ketika saya pergi ke gereja Sehingga menurut saya ini oke untuk dilakukan Nah, orang lain gak bisa lanjut bertanya lagi Kenapa kok itu oke? Ya oke aja Kamu pernah gak mengalami bahwa kamu melakukan sesuatu dan kamu merasa nyaman dengan itu? Nah, itulah yang saya alami ketika saya pergi ke gereja Gitu loh Nah, teman-teman itulah bermoral Bermoral itu ya Orang yang bisa mikir ketika melakukan suatu tindakan dia bisa mempertanggung jawaban tindakan Nah, maka orang beretika itu apa? Orang beretika atau orang bergoral gitu ya Itu adalah orang yang paham pilihan-pilihan dan paham juga konsekuensinya Lalu, kira-kira pertimbangan pertimbangannya itu matang dan rasional Jadi, kalau kita tanya Kenapa kamu mengalami itu? Dia bukan penjawab Ya, saya mengalami ini karena ini Karena ini karena ini Lalu, independen Independen itu artinya ya Dia gak cuma ngikut aja Ngikut temannya Ya, teman-temanku Daftar pesan marco Ya, udahlah aku ikut aja Tanya ini Teman-temanku jalan-jalan ke teman-teman kumpul Ya, udahlah aku ikut jalan-jalan aja ke teman-teman kumpul Nah, itu nanti teman-temanku yang perlu bertanggung jawaban Bukan kamu Nah, orang yang beretika, bermoral itu artinya tahu Saya ke teman-teman kumpul mau ngapain? Apakah ini gue banget pergi ke teman-teman kumpul itu? Ada gak yang mau saya tunjuk dari pergi ke teman-teman kumpul? Gitu Lalu, Mitchell masih berbesarnya lagi kalau misalnya Oke, kalau saya sudah punya jawaban-jawaban kayak gitu Bukankah jawaban-jawaban itu juga diajarkan oleh orang-orang di sekitar kita sejak kita masih kecil? Kalau pergi ke teman-teman kumpul harus ada keperluannya, betul? Kalau mau melakukan sesuatu itu harus tahu sebabnya apa, tujuannya apa, bukan? Nah, Mitchell lebih lanjut lagi bertanya Apakah kita harus punya tujuan? Apa kita harus beretika? Apa kita harus punya alasan untuk tindakan-tindakan kita? Emangnya harus ya kita itu bisa mempertanggungjawabkan? Kenapa enggak? Biar orang-orang lain aja yang ditanggungjawabkan Ini judul persoalannya Nangkep ya? Jadi kalau tadi itu soal orang bisa menjawab pertanyaan itu, itu orang beretika Disini Orang beretika itu dipertanyakan Emang kalau udah kayak gitu kamu oke banget? Kalau udah gue banget, berarti itu sudah beres semuanya Nah Siapa sih Mitchell? Mitchell ini agak terkenal di dalam tradisi filsafat beradaan Salah satunya karena beberapa lainnya dia Misalnya dia berarti awal-awal ini ya Berarti mengatakan di Eropa itu Tuhan itu sudah mati Siapa yang membunuh? Kita yang membunuh Nanti akan saya tunjukkan Kenapa kok bagi Mitchell dan Mitchell mengajak Yuk kita bunuh saja Tuhan Dan ini jadi diskusus menarik Jadi obrolan menarik Karena Di banyak tempat Di banyak agama gitu ya Obrolan tentang kematian Tuhan itu enggak boleh diskusikan Ngomong soal malaikat kok Lo pertanyaannya Itu laki-laki atau kerempuan? Enggak boleh di beberapa Kelompok Itu namun Tuhan Dan dalam tradisi Kristen Katolik itu masih ada ruang Yuk kita diskusio Karena pada akhirnya nanti akan ketemu bahwa Ini konsep tentang Tuhan Bukan Tuhan itu sendiri Bisa menangkap ya Ini Di akhir itu dia malah justru sangat Betul-betul Apa ya Mungkin ada banyak sekali pertanyaan Tapi juga ada banyak Kesehatan sehingga Dia masuk ke asirum Dianggap gila Karena pertanyaan-pertanyaan sendiri Tahun 1900 Tahun 1900 Ini karya-karyanya Tumisan-tumisannya itu agak Yerneh gitu ya Misalnya ini judulnya Hidrik Hidrik itu apa ya? Pokoknya Lalu G-Science Sainsnya G Sains tentang G Sains tentang G Sains tahu ya sains ya Ilmu tentang G Jaskob Sarapustra Jadi Berbicara Sarapustra 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 itu Suruh Ashter Suruh Ashter itu ada satu agama Pemimpin agama manikeis Ini populer tahun-tahun Sebelum nasa ini Di Persis Lalu Dia itu Mengatasi kebaikan dan kejahatan Kemudian Genealogy of moral Nanti akan banyak kita pelajari yang ini Genealogy moral Genealogy itu seperti sejarah Tapi nanti ada kekasan Saya nanti akan menunjukkan The case of Wagner 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 itu kawan Seperjualannya Sejujurnya Lalu Hoylight of Si Aido Lalu Terakhir itu Ece Humo Ini bukan terakhir Saya hanya mengajak beberapa asa Ece Humo itu Bahasa Latin untuk Inilah manusia Inilah manusia Tapi kurang lebih dia mau menunjukkan bahwa Kalau kebanyakan orang itu Mengacal untuk berpikir logis Rasional gitu ya Dia memang justru mengacal untuk bertanyakan Emang Gak boleh ya kita itu irasional gitu Emang gak boleh ya kita itu aneh-aneh gitu Lalu dia menunjukkan bahwa Hasrat untuk jadi Gak aneh-aneh Hasrat untuk jadi orang itu adalah Keanehan kita sendiri Di Coba ditangkep dulu ya Nanti saya akan kembali ke soal itu Karena ini nanti akan terkait dengan Misalnya soal ini ya Teman-teman Gambaran untuk cantik itu ya Kayak gimana sih Cantik itu harus tinggi gak badannya Gak harus ya Cantik itu harus Harus putih gak politnya Gak ya Cantik itu harus langsing gak Oh gak harus ya Umbung juga boleh ya Oke Tapi pernah ya teman-teman Mendengar bahwa Untuk jadi cantik itu harus Ada kriterian-kriterian Nah ya Kenapa sih harus ada kriteriannya Ini Di genealogy itu nanti akan menunjukkan bahwa Kriteria itu pada mulanya dimiliki oleh satu keluarga atau satu kelompok Tapi kemudian Dia kini oleh sebagian besar masyarakat Begitu juga apa yang baik Baik Maka Genealogy of moral Sejarahnya moralitas Moralitas itu Apa yang baik Apa yang baik itu apa sih Menolong orang itu baik gak Baik Tidak membunuh baik gak Baik Gitu Gak berbohong baik Baik gak Tidak menurunkan suap Baik gak Baik Baik Kalau misalnya nih Kalau Teman-teman itu Jadi kontraktor Untuk Perusahaan Kebangunan Sejarah Tor Gitu ya Lalu kalian mau bangun Daerah di Kalimantan Bagian perdalaman Dan kemudian teman-teman Mau gak mau nih Kepala sukunya menolong Lalu teman-teman Dalam Kepala suku Kepala suku Maunya apa sih Pokoknya kita Gampang lah Soal Butuh apa Butuh apa Gampang lah Boleh gak kayak gitu Gak boleh ya Itu menyuap Lalu Tapi kalau gak disuap Jalan tau gak Diteru Kalian ditekan sama atasan Pokoknya Kalau besok Jalan tau gak Diteru Kamu saya bisa Tepatnya yang kamu lakukan Apa Lalu Humes ya Gimana lagi Lalu Teman-teman Waktu kecil kalian seneng disuap sama papa Sama pembuka Jangan nangis Jangan nangis Jangan nantap Boleh gak kayak gitu Gak boleh ya Nanti kalau kamu punya adik kecil itu Kalau dia nalik, dia nalik Pokoknya kamu gak boleh nalik Terserah kalau dia nalik Tapi nanggap ya Ada kontradiksi-kontradiksi Dalam hidup kita Nidje mempertanyakan Kenapa sih Kita mesti mengikuti yang ini Bukan yang baik Kenapa sih yang baik itu Tidak boleh nyuap Padahal nyuap itu adalah bagian dari budaya Anak yang kecil kita Dia mau pertanyaan ini Mari kita lihat lebih dalam Ini kebesarnya niljur Nah, kalau manusia itu Dibantu Dan diajari Sebebikian lupa oleh kebudayaan Mungkin gak manusia jadi Bermoral dan diperlukan Ini pertanyaannya Bukankah dunia itu Sudah membuat kita Tidak independent Sejak awal Ada yang bisa bahasa inggris? Bisa ya? Oh, kalau bahasa indonesia bisa ya semua ya? Bisa ya? Kalian harus belajar bahasa indonesia Ada yang itu otodidak Atau karena ada orang-orang sekitarnya yang ngajari? Ada yang ngajari ya? Ada yang yakin kalian itu Sejak kecil otodidak? Bapak, saya sejak kecil itu Dimasukkan dalam kardus Terus kemarin saya dikeluarin Langsung bisa bahasa indonesia Tidak bisa ya? Nah, teman-teman Tidak ada yang independen Maka pertanyaannya Bagaimana mungkin manusia jadi bermoral? Nah, kalau manusia itu tidak independen Berarti kita ini semuanya muda Tidak ada yang jadi Tuhan Tuhan kita apa lalu? Bahasa yang bernajari kita Aturan-aturan Baik, guru Ada enggak yang berani datang ke tempatnya Pak Prisma Lalu pegang kepalanya Pak Prisma Eh, Pak Prisma Enggak gitu cara mainnya kita Ada enggak? Ada yang berani enggak? Enggak ada Kenapa enggak berani? Enggak sopan Enggak sopan itu ya Yang sopan itu apa? Berarti yang sopan itu apa? Harus menyapa dengan baik Enggak boleh pegang kepalanya Ini adalah satu penatanan Atau satu gugusan ide apa yang baik Yaitu sopan santan Nah, sejel Menunjukkan bahwa Kalau kita enggak berani kayak gitu sama Pak Prisma Berarti kita budak dari sopan santan itu Betul enggak? Paham ya? Kita adalah budak dari Aturan lakukan yang sehari-hari itu Kita ikuti Diajarkan sedemikian Oleh keluarga kita Oleh lingkungan Oleh lingkungan Masyarakat kita Pernah ya nonton bola ya Teman-teman ya Belum pernah? Nah, coba ya Nanti Dicek Diyujuk gitu ya Ketika bikin goal Teman-temannya pegang kepala enggak? Pegang kepala Kenapa disana boleh Disini enggak boleh Budayanya beda ya Berarti sopan santan itu Itu sebenarnya kita bebas Tapi sopan santan itu membentukin orang Supaya kamu hidupnya saya bunyi aja Yang seperti yang lain itu enggak usah dipakai Ya kan? Nah, itu yang mau dikritisi oleh Dicek Dicek Selama ini kita adalah Budak dari Gugusan kebaikan yang ini Yang itu kita singkirkan Tapi gugusan kebaikan ini Kita sendiri yang bikin apa enggak? Bukan Ini adalah budaya kita Yang membentuk Sebenarnya Nah, Dicek menunjukkan Oh, kitanya budak dari Lingkungan kita Nah, ini style Filsafatnya Ninja Kalau teman-teman baca Text-textnya Ninja Itu teman-teman ketemu Kayak gini Aforism Tulisan pendek Enggak jelas Saja pendek Komentar-komentar Cara terlepas Misalnya Kayak gini Kayak gini Kayak gini Dimunculkan Lalu dikasih komentar-komentar Komentar-komentar Aforism Aforistik Pendek-pendek Pendek-pendek Lalu Dikasih komentar-komentar Dan Antar Antartulisan itu Nanti saya tiba Nggak terlalu I'm smart because I know nothing Saya gitu Itu quote-nya Lalu dikasih komentar-komentar Aforistik Tidak mau Menggunakan sistem Kenapa kok Nggak ada sistem Dalam Saja dia Pokoknya dia Aforistik dalam arti Kayak orang awar Orang awar Di tulis Ada ide Di tulis Ada ide Di tulis Tidak sistematis Kenapa Nggak mau sistematis Kenapa Nggak mau sistematis Terkait dengan Jelasan saya tadi Dia nggak mau Jadi Tidak sistem Jadi dia Pokok banget Kalian pake sagam ya Yang sagam 7 itu Tahun ke dalam Kelas belas Oke Yang Biru dong 10 10 ya Kalau Nidja masuk ke sini Dia bawa batek Kenapa Saya nggak mau Diberguda oleh Sistemnya Sarma Dia nggak mau Potong pendek Kayak Patrisma Misalnya Nggak mau Dia potong Separuh Atau seperempat Pendek Separuh Seperempat Setengah Sisanya Dudul Dalam arti Kayak gitu Selamat Nggak mau Saya nggak mau Diberguda oleh Sistemnya Kenapa Misal mikir Kayak gitu Salah satunya Karena Dia melihat Bahwa Masyarakat Eropa Itu sangat Mengabungkan Sistem Termasuk Dalam hal ini Yang bisa Dikata Kereka Sistem Adalah Rasionalitas Ini Hitam Ini Bendanya Keras Ini Kalau Dilepar Bikin Sakit Nggak Ini Kalau Dijatuhkan Jatuhkan Kebawah Jatuh Ya Itu Sistem Mungkin Nggak Kita Bercerita Tentang Satu Benda Yang dilepar Tapi Nggak Jatuh Kenapa Jatuh Itu Main Istrim Tapi Yang pasti Adalah Kamu Harus Tahu Mengapa Benda Itu Nggak Jatuh Itu Yang penting Maka Kalau Ada Pak Prisma Datang Kalian Nggak Pegang Kepalanya Hei Kepalanya Lalu Kamu Ditanya Kenapa Kamu Nggak Pegang Kepalanya Pak Prisma Kamu Jatuhkan Kalau Mengikuti Pice Bukan Itu Nggak Serkan Kalau Binti Kamu Dijatnya Sistem Tapi Ketika Kamu Punya Jawaban Sendiri Yang Potentik Ya Saya Tahu Karena Menurut Norma Norma Kayak Dini Saya Sendiri Melihat Bahwa Pak Prisma Lebih tua Dan Saya Lebih Juga Harus Menghormati Dia Saya Tahu Dia Tidak Nyaman Kalau Dibang Tempat Kalau Tidak Percaya Lalu Jawaban Lain Yang Otentik Dari Kamu Tidak Ya Memang Saya Tidak Mau Tidak 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 Misalnya Yang Artinya Kamu Tidak Tidak Dari 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 Maka Maka Nijia ini sering disebut sebagai pengajar kecurigahan Curigailah sistem-sistem yang ada di sekitarmu Curigailah semua kewajiban yang harus kamu jalani Kenapa sekolah harus bayar Kenapa ya saya harus minta duit sama orang tua Kenapa membagakan sekali ketika saya bisa bekerja sendiri Bukan saya tidak harus Saya otentik kok Saya mau selamanya itu Kikup sama orang tua Jadi setiap minggu Setiap hari saya meminta orang tua Orang tua Bahkan setelah orang tua saya meninggal dunia Saya akan cepat-cepatannya untuk pinta Nah pintanya gitu ya Kayak ini style-nya Dijia-dijia Tidak tahu itu Lalu dia mengkritik kebudayaan barat Yang Sangat mengabung-abungkan Sopat santun Mengabung-abungkan moralitas Tetapi itu kemudian Menyingkirkan beberapa hal yang lain Misalnya Karena semua sudah diwajibkan Atas nama koram Atas nama sopan santun Tidak boleh pegang-pegang kepala orang Maka Kalau kita pengen pegang-pegang kepala orang Jadi tidak boleh Tapi kalau kita jadi Tukang Bisa enggak? Tukang kepala Kepalanya Kalau mau dipotong Bisa Yang dimasalahkan oleh Dijia-dijia adalah Ketika akurat-akurat moral Juga sudah diwajibkan Maka kekayaan Pribadi manusia Dengan semua hasrat-hasratnya Itu harus ditekan Semikian rumah Misalnya Saya juga contoh ya Sering terjadi konflik Kalian kalau cowok Boleh nangis enggak? Boleh ya Nangis boleh ya Tapi pernah enggak dengar Cowok kok nangis? Ya kan? Kalian yang perempuan Itu Boleh enggak? Enggak pinter masak? Boleh ya Tapi boleh enggak? Atau pernah dengar enggak Kalian bahwa Perempuan harus pinter masak Soalnya Kepulatihan Nanti apa jadinya Kampu mengurus rumah tangga Nah gitu kan Di rumah itu Yang suka bersih-bersih Itu papamu Atau mamamu Atau pembantu Kamu sendiri Tapi oke Ini kasus-kasus Sekarang sudah mulai Berunculan Tapi gini Kalau seorang Pembantu rumah tangga Atau asisten rumah tangga Yang tugasnya Ngurusi rumah Itu biasanya Kamu akan pilih perempuan Atau lagi-lagi Kenapa kok perempuan? Karena biasanya perempuan itu Lajin Oh enggak juga ya? Karena apa? Karena Karena Saya sendiri Cewanya lebih nyaman Semuanya Lebih nyaman Sama yang perempuan Yang gendernya sama Oh gendernya sama Oke Tapi kalau Laki-laki itu bersih-bersih Itu boleh enggak sih? Ya boleh aja Bagus enggak? Ya itu kan basic skill Soalnya Oke Kalau laki-laki melambai Itu boleh enggak? Boleh aja Boleh juga enggak? Yang benar Kalian Boleh Tapi jadi lucu kan? Hal-hal kayak gitu Bagi Mitchell Sekitar Laki-laki harus begini Perempuan harus begitu Enggak boleh yang lain Maka fungsi-fungsi yang lain Itu akan disikirkan Bahwa perempuan Itu mungkin juga Jadi pulih Itu jadi enggak boleh Bahwa laki-laki itu Mungkin juga pinter masak Jadi enggak boleh Begini Nah Semua aturan moral Itu bagi Mitchell Dicurigai Sebagai ini Bisa jadi Memelenggung kita Menyikirkan ekspresi-ekspresi Yang secara manusia Kita miliki Misalnya Teman-teman Itu punya wajiban Bawang pagi Kalau masuk samar Itu jam berapa? Paling lambat 6.40 6.40 ya? Berarti kalian kira-kira Bawang pagi jam berapa? Jam 5 Jam 5 ya Jadi jam 4 Kalian kehilangan enggak? Skill untuk balungsian Kehidupan Itu kehidupan Enggak ya? Enggak ya? Tapi Kalau Anak SMA itu Bawang siang Baik kan? Enggak baik ya? Maka harus dihindari ya? Nah Itu yang dikritik oleh Nietzsche Tapi enggak apa-apa kan? Itu dilakukan Nah Itu Ruang-ruang Untuk Itu dilakukan Enggak apa-apa kan? Ya enggak apa-apa Ruang-ruang Itu menurut Nietzsche Ketik Jangan sampai Kemudian moralitas Yang berisi Kewajiban-kewajiban Harus ini Harus itu Itu menyingkirkan Kemampuan-kemampuan manusia Yang seringkali berdasar Pada Sisi-sisi Humanistik Kalian Akap ya Dengan gadget ya? Kalau ada temenmu Biasanya Kalau kontak-kontak Di kelas itu Kan ada Good WA gitu ya? Kalau ada temenmu Yang enggak punya WA Kalian gimana? Pakai Discord pak Kalau dia juga enggak punya Pakai line pak Pakai line pak Pakai line Line pak Pakai line Line Oh line Kalau dia enggak punya HP Ya sudah Pakai surat Surat Pakai surat Pakai surat Pakai surat Ya oke Kalau dia berisolasi juga Post juga enggak bisa Ya sudah kita inisana Tapi ini Tapi ini orang aneh ya di zaman sekarang Nah Nijel mau menunjukkan bahwa keanehan pun enggak apa-apa Aneh juga Ini semuanya Ini semuanya Kenapa? Toh HP ini dulu hanya dimiliki oleh komunitasnya Mark Zuckerberg program Tapi kemudian Disebarkan ke seluruh dunia Jadi Atau membuat sekarang ini orang enggak punya HP jadi orang lain Padahal tahun 90-an enggak punya HP juga biasa-biasa aja Anggap ya Genealogi itu mau menunjukkan itu Bahwa moralitas pun dulunya milik sebagian orang aja Kalau kamu runtuh sejarahnya Baru ketahuan bahwa oh disitu ada dominasi-dominasi Yang membuat kita sekarang lalu menyingkirkan orang-orang yang enggak punya HP Anggap ya Dan itu masalah itu kalau kemudian kita menyingkirkan orang-orang yang enggak punya HP Gambangnya kurang lebih kayak gitu Ini idunnya Nijel Maka kebudayaan itu seringkali Menghasilkan perbudayaan Budayanya apa harus bangun paki Berarti temanku yang enggak bisa bangun paki Itu Orang yang Abnormal Berarti yang salah temanku yang enggak bisa bangun paki Begini Cenggak Yang salah adalah kamu sendiri yang kemudian jadi rajin bangun paki Karena kamu kemudian jadi budak sistem bangun paki Gak enggak Ini dicerna betul ini Kita mengira bahwa oh ya ini dia budak kemalasan gitu ya Orang malas ini yang enggak bangun paki Dia bisa balik mengatakan sama kamu bahwa Kamu ini budak kerajinan Kamu ini budak dari budaya normal masyarakat Ya urusan sayalah Mau bangun paki Mau enggak bangun paki Itu Dia mau menunjukkan itu Nah Sejarah kebudayaan itu berlangsung dalam bentuk dominasi Dominasi itu bukan nampak dalam Misalnya saya guru pada muridnya Ini Dominasi itu nampak dalam Misalnya ini Aturannya harus balung paki Oh sorry Enggak usah Balung paki Itu sensitif Kadang-kadang ada yang enggak mandi Yang penting enggak terlambat Kenapa kalau terlambat itu Aduh rasanya Dan Rasa malunya sampai bertahan 3-4 hari Gitu kan saya Oke Ketika ada sistem bangun Ya apa Berangkat ke sekolah itu jam 6.40 Maka Pikiran Tindakan Dan perasaan Kita jadi berubah Dari yang sebelumnya Kita merasa Bebas Selanjutnya Kita Merasa Sangat terpekan Jam 6.40 Saya harus sudah sampai Apapun yang terjadi Jadi Kalau nanti Ada adik saya Itu yang Kok lelet Dia Sehingga bikin saya Diantarnya itu Enggak terlambat Saya punya hak Marah-marah sama dia Kenapa Karena saya ini Adalah Budak dari Sistem Berangkat ke sekolah Jam 6.40 Apa sih masalahnya Masalahnya adalah Ketika kita Jadi budak Dari sistem-sistem ini Kita kan jadi gak Bebas nih Karena Diperbudak oleh Sistem Nantinya Tindakan-tindakan Yang tidak Manusiawi Seringkali Mau Tidak mau Secara Dan berarti Sah Kita lakukan Biasa Biasa saja Saya marah-marah sama adik saya Kenapa Ya saya Budak dari Sistem kok Saya harus Datang ke sekolah Jam 6.40 Anggap ya Kali ini ya Itulah sebabnya Kebudayaan Moralitas Sopan Santun Itu Seringkali Justru Menghasilkan Perbudakan Mungkin gak sih Sopan Santun Memhasilkan Perbudakan Kalau Menurut saya itu Sopan Santun Bisa menghasilkan Perbudakan Karena Seperti yang bisa kita lihat sendiri Misal Perbandingannya Budayanya Amerika Dengan budayanya Orang Jawa Orang Jawa Kalau Apa itu namanya Misal masuk ke rumah Gitu kan Harus kayak gini Orang Amerika Gapapa tuh Lempar sendal Atau kayak gimana Anggapannya gitu Yang Budak ya Kamu Kalau Menurut saya Budak yang Orang Jawa 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 Kuntur apa Kuntur Amerika Mungkin gak Orang Amerika itu Kayak orang Jawa Mungkin gak Tapi Abdel gak sih Dilihat Gak umum Gitu kan Nah Ketika kita mengatakan Oh ini gak boleh Ini gak boleh Berarti Kita juga budak dari sistem Bisa 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 Nanggep Nanggep ya Nanggep ya Nah saya senang kalau kamu berani mempertanyakan hal-hal yang kayak gitu ya Maka pertanyaannya Yang budak yang mana ini Kalau ini saya akan mengatakan bahwa Oh yang budak dua-duanya budak Budak apa? Budak sistem Tapi pertanyaan lanjutan saya begini Jadi budak itu baik gak sih? Seorang Seorang Pengikut minjaya Mengatakan gini Emang bisa Bila gak jadi budak Gak bisa lah Maka betul-betul jadi pertanyaan terus-menerus Dan itu Kesilapan Justru mempertanyakan terus-menerus Kebebasan itu apa sih? Perbudakan itu apa sih? Tapi kita jangan akan melihat bagaimana Nietzsche melihat Soal kalau jadi guberman Superman Yang mengatasi perbudakan itu seperti apa? Nah Nietzsche menunjukkan bahwa Sistem moral, sistem budak filsafat itu seringkali Merupakan lopeng-lopeng dari dominasi Ya Supaya dominasinya gak kelihatan Maka para ahli kesalah teologi Tersembunyi kepada sistem moral Dan sistem kesalah teologi Topeng ini perlu disingkat Kenapa sih aturannya sama orang tua gak boleh pegang kepala? Kenapa Kenapa Supaya anak-anak muda ini tunduk pada yangиру Kalau tunduk berarti Yang kuat dimenguasai Yang mudah dikuasai Kebutuhan akan pernah kuas Sehingga mesti dibikin Sanmar ini Ini sekolah yang misiplin apa enggak sih? Berarti Kalau kamu nyampe di Sanmar Itu jantung sumbernya masukkan Enggak boleh atau boleh dengan izin Supaya apa? Disiplinnya pria Sama lebih mudah atau enggak? Mudah dari sistem Pendidikan keseluruhan Yang mengagum-agumkan Kedisiplinan Maka kalau kamu mau jadi disiplin Datanglah Masuklah ke sana Kenapa? Kami adalah Budak-budak dari kedisiplin Maka pertanyaan Jadi budak Baik enggak? Bidah Tidak selalu sih Di beberapa hal Dibur pada saya Pada Tapi lebih dari itu Kita tunduk pada sistem-sistem Aturan-aturan Maka Ide-nya Nietzsche ini adalah Kritik atas moralitas Dia menyingkapkan bahwa Di balik aturan-aturan moral Itu disitu tersembunyi Entah itu ketakutan Misalnya Kenapa sih Anak-anak sekolah harus disiplin? Kenapa? Menyingkapkan supaya Masyarakat Indonesia Itu bisa Bekerja dengan baik Ada yang lain? Karena untuk hidup sejahtera Itu orang harus bekerja Bekerja itu di mana? Bekerja itu kebanyakan Di kantor dan di pabrik Di kantor dan di pabrik Itu butuh orang-orang Yang bisa mengikuti Garis waktu Bayangkan Kalau masing-masing itu Punya jam tujuhnya Sedih-sedih Menurut saya Jam tujuh itu Ketika Matahari Hampir terbelapak Misalnya gitu Yang lain mengatakan Enggak Jam tujuh itu ketika Persis di atas kepala Matahari Mungkin ada Dari kalian yang mengatakan Jam tujuh adalah Jam saya bangun Jadi kapanpun saya bangun Itulah jam tujuh Yang gak jadi Kalau kayak gitu Maka masyarakat Yang nantinya itu Sejahtera Adil dan makhluk Gak akan tercapai Maka Sistem pendidikan kita ini Ini budak atau bukan? Ya budak dari tujuan Atau sistem besar ini Itu yang mau ditunjukkan Di balik itu ada apa? Bayangkan kalau semua orang itu Kerjanya setiap hari Banyak itu Konsumsi berlebihan Nanti gak ada kehasilan Lalu merampok Maka di balik itu ada ketakutan apa? Ketakutan untuk chaos Nah itu yang dipikirkan Kebudayaan itu seringkali Menjadikan budak-budak Ini ya Lalu Nijel menyebut Dua macam moralitas Moralitas tuan dan moralitas budak Moralitas tuan itu adalah Orang yang Bebas Gak terikat oleh aturan-aturan Dan yang penting Dia bisa mempertaruhkan Tindakan-tindakan itu Gak kemudian Ya Di penaturan sekolah Kayak gitu Yaudah saya Bangun pagi aja Gitu Tapi moralitas tuan itu Dalam arti Menurut saya Bangun pagi itu Memang Gaya saya Maka saya akan Bangun pagi Apapun yang terjadi Gitu Bagi Nijel ini adalah Penghargaan terhadap Diri sendiri Dinilai baik-buruk Juga oleh dirinya sendiri Bukan oleh sistem Bukan oleh orang lain Di sekitar Yang kedua Dalam moralitas budak Ini adalah moralitas Yang tindakan-tindakan Yang diambil Atas perintah tuannya Tuan itu bukan Bukan hanya orang Tapi juga sistem Ya aturannya begini Undang-undangnya begini Bukan Saya sebagai manusia Memang sebaiknya begini Ini yang saya pilih Apapun yang terjadi Nah kalau budak juga Ya kemarin Ketika saya ke gereja Pendetanya ngomong ini Pastornya ngomong ini Ya bisa lah Saya ikut aja Nah gitu Nah budak-budak juga Teks kitab suci yang saya baca hari ini Ngomong seperti ini Ya sudah saya ikut ini Itu yang dikritik oleh Dija Loh berarti kita gak boleh ikut sama kitab suci Ya bukan gitu Kalau kamu gak mau ikut sama kitab suci Kamu mau ikut apa Pokoknya selain kitab suci Selain kitab suci Atau pokoknya selain kitab suci Ingat ya Ada kokoknya selain kitab suci Itu pokoknya sistem juga Nah berarti budak juga Nah terus gimana supaya saya jadi tua Ketika kamu jadi alasan untuk tindakan-tindakanmu sendiri Maka teman-teman Untuk moralitas budak ini Ini sebenarnya juga adalah kritik atas agama-agama Yang menyugurkan hidup seperti para budak Ini pemberutakan para budak Karena dia gak bisa jadi tuan Yang ini keliru ini ya Ini menyeburkan moralitas budak Menyeburkan moralitas budak Moralitas budak itu menghasilkan apa Menghasilkan ini Ini pemberutakan para budak itu Kayak gini Orang-orang yang moralitas budak itu Berusaha supaya Nampaknya baik Nampaknya penyembah Tuhan Nampaknya memuja Tetapi hanya demi keselamatan diri sendiri Ya biar gak dipermanukan lah Bukan karena memang dari dalam dirinya itu Mau kejar yang baik Tapi supaya gak dipermanukan Menunjukkan religisitas hanya karena takut Nantinya menderita Misalnya Kamu rajin pergi ke gereja Supaya nanti gak masuk meraka Supaya gak menderita aja itu Bukan karena Ya memang saya ini baiknya pergi ke gereja Menjalankan aturan moral Hanya karena itu gak mau menderita Dan ini dapat kenyamanan Menyatakan bahwa Lalu dia mengatakan bahwa Kok memang ini yang harus saya lakukan Ini baik-baik aja Ini adalah kritik Terhadap praktek orang beragama Yang menjadi religis Dan hidupin selamatan pribadi Ini adalah juga kritik terhadap Praktek-praktek Paaf-paaf aturan Yang memaksa Supaya seseorang itu berubah hanya Karena takut Nah Kedok-kedok itulah Itu yang dibongkar oleh Hidjel Supaya apa? Supaya nanti terwujud Orang-orang yang otentik Betul-betul Mau melawan itu ya karena Ya karena saya nih mau melawan itu Itu memang gue banget tuh Bukan karena yang lain-lain Inilah manusia sedati yang berkuasa Atau sering disebut sebagai Uberman Superman Manusia super Uberman itu manusia yang mencetakkan nilai-nilainya sendiri Tidak tergantung pada nilai-nilai yang ditanamkan dari luar diri Dia gak gampang malu Dia gak gampang takut Bukan manusia yang imoral Yang tidak bermoral sama sekali Tapi manusia yang punya moralitas tua Dia adalah manusia yang menjawab Dia terhadap kehidupan yang tidak menggunakan kerdok-kerdok Tidak menggunakan topeng-topeng Dia punya keputusan sendiri Mampu melatih fisiknya Terampil sopan hormat terhadap diri Toleran dan berkeutamaan Bukan karena orang lain Tapi ya memang karena Saya sadar Saya mau menciptakan sesuatu Tapi konsekuensinya Saya nipis ini Apa konsekuensinya Inilah kata-katanya Tuhan harus mati Kenapa? Karena salah satu moralitas Atau salah satu dasar hidup bermoral Yang diakini banyak orang Itu adalah keberadaan Tuhan Jadi untuk jadi Over Man Manusia Super Kita harus berpikir Karena secara konseptual Sudah di tinggal Maka saya akan bertanggung jawab Atas seluruh hidup saya Ini nampak dalam Aku risul 1-2-5 Dia menyebut Allah telah mati Kita semua telah mencuri Ini ditaksikan sebagai ramalan Bahwa di masa depan Akan ketemu di dunia yang seperti ini Meramalkan datangnya zaman Dimana Allah Dianggap tidak ada Dan bagi teacher Ketia dan Allah Harus kita rayakan Itulah hidup yang sekuler Saya mencontoh misalnya Kalian Pergi ke Sekolah itu Karena Nanti pengen masuk ke surga Milih sekolah Negeri atau Sarmar Kalian pilih mana? Negeri bagus Sarmar Bagaimana ya? Enggak kata saya pilih Sarmar Karena memang Di sini sekolah katolik Saya seorang yang katolik Dan saya sangat religius Bagaimana hidup saya Diakitkan pada agama Itu ya Bunda-bunda agama Nanggap ya? Saya menceritakan ya Bunda-bunda agama Itu yang dikritik oleh Binsu Masyarakat sekuler Itu ketika Dalam banyak hal itu Tuhan sudah tidak lagi Diverhitungkan Kapan itu? Masa kita ini Sudah matah sekuler Pada masanya Nijel Ini adalah Ramah Dan bagi Nijel Masa-masa seperti itu Mesti kita rayakan Kenapa? Ya ini adalah Kesempatan bagi kita Untuk menentukan Nilai-nilai kita sendiri Tanpa menjadi Buda dari Sistem agama Tapi akhirnya kita jadi Manusia merdeka Benar gak? Iya pak Tapi Dalam banyak kasus Kita jadi Buda yang lain Buda apa? Sains Lalu hal-hal yang religius Gak usah diterima Itu kamu Gak logis Gitu Lalu yang mau diajakan Oleh teacher ini apa sih? Teacher ini mau Mengajak kita apa sih? Teacher mau Mengajak untuk Ayo kita selalu curiga Dibalik paksaan-paksaan Jangan-jangan Ada kehendak Untuk berkuasa Seseorang Jangan-jangan Ketika kita merasa Terpaksa melakukan ini Atau melakukan itu Kita ini Sebenarnya Sedang diperbudak Maka Nijel Mengajak untuk Yuk Rajin bertanya lagi Tentang diri kita sendiri Tentang keyakinan-keyakinan kita Tentang hal-hal Yang ada di sekitar kita Nah Bagi Nijel Itulah mentalitas Dionisian Dionisian itu Dari Dewa Dionisius Itu adalah Dewa kemampungan Kelamannya adalah Apolonia Apolo itu adalah Dewa Keterakuran Nah bagi Nijel Hidup manusia itu Penuh dengan Ketidak terakuran Seorang yang bermoral Itu adalah orang yang Fleksibel Yang siap Dia Bahasanya dia Mengatakan dia Pada kekacauan Oke Sampai disini dulu Ada komentar Atau ada Hal-hal yang mungkin memperlumin Teman-teman Silakan Ini berarti si Nijel Ini juga Budak dari idenya sendiri Itu kritik Seri Saya konsisten Memahami Nijel Ya saya akan Mengatakan Seperti itu Tetapi Mari kita lihat juga Bagaimana Nijel Mencoba Bebas dari Perbudakan Perbudakan Itu Termasuk Dari Misi Nijel Sendiri Dengan cara Apa Akurisme Dia gak Komposisten Ini adalah Jalan keluar Akurisme Dia gak Komposisten Kenapa Karena Konsistensi Itu berarti Kita masuk Dalam sistem Jadi Bisa Ya sangat Dinamis Begitu ya Atau Katakanlah Saya bisa Mengatakan Bahwa Ya di satu Sisi Nijel adalah Budak dari Ide-idenya sendiri Tapi di sisi lain Saya akan Mengatakan Emang Ide-idenya Nijel Memperbundak Nijel Kenapa Karena Sejak awal Ide-idenya Nijel Itu tanpa Sistem Berarti Tidak mau Memperbundak Nah gitu Menangkep ya Tapi pertanyaanmu Itu pertanyaan yang Sangat penting Tanya yang sangat penting Baik Silahkan Jadi Kan akhir-akhir ini Juga banyak nih Orang-orang yang Menjadi agnostik Nah apakah Orang agnostik itu Sendiri juga Merupakan salah satu Orang yang telah terbebas Dari Kalau Menurut sinistri ini Perbudakan agama Oke Baik Mari kita perjelas Situ ya Agnostisme Itu apa Agnostisme Agnostik Orang-orang agnostik Ya Agnostisisme Itu Ada banyak aliran Tapi sekurang-kurangnya Yang saya munculkan Itu ada dua Yang pertama itu adalah Orang-orang yang Sudahlah kita Nggak bisa Mong-mong Tentang Tuhan Tidak tahu Tuhan itu ada Ada Tapi ada juga Orang yang Percaya betul Tuhan itu ada Tapi Apapun yang kita Katakan Tuhan Itu Nggak akan Sampai Atau Nggak akan Bisa Kita Gunakan Untuk membantu Kita mengalami Tuhan Saya bingung Misalnya Tuhan sudah mati Tuhan kok mati Kalau mati Berarti Bukan Tuhan Tapi Konsep Tentang Tuhan Atau Kalau kita bicara Tentang Tuhan Sebagai sebuah konsep Boleh nggak Kita mengatakan Bahwa Tuhan yang Konsep ini Sudah mati Boleh Boleh Realnya Mati Apa nggak Nggak tahu Karena Nggak tahu Maka Sudahlah Kita Dibas Setahu saya Ada Aliran Budhisme Itu Yang juga Meyakini Yang Kayak Dia Meyakini Tuhan Itu Ada Tetapi Sudah Kita Nggak usah Ngomong Tuhan Kenapa Apapun Yang kita Umum Tuhan Nggak Sampailah Kita Memahami Tuhan Secara Semua Kenapa Karena Tuhan Bisa kita Pahami Sudah Buka Tuhan Lagi Nah Sekarang Baru kita Masuk Ke soal Ini Keyakinan Dan Kepercayaan Akan Adanya Tuhan Dan Keikut Sertaan Kita Atau Keterlibatan Kita Dalam Gereja Atau Istitusi Agar Itu Oleh Nature Disebut Sebagai Perbedaan Kapan Itu Terjadi Ketika Kita Sudah Nggak Lagi Pertanyakan Pokok Melok Dan Ini sering terjadi Pada kita Kalian Katolik Krister Ada yang Islam Nggak ada Yang Lidu Buddha Ada Oke Tapi Mayoritas Ini Katolik Ada yang Islam Sudah Kamu Di Baptis Waktu Kecil Atau Sudah Degasah Banyak Yang Masih Kecil Sudah Di Baptis Ya Kecil Kecil Jadi Katolik Kalian Ditanya Enggak Waktu Kecil Enggak Jadi Katolik Enggak 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 Lalu Ketika Besar Kamu Ditanya Kamu Diatanya Gimana Kamu Mau Melu Sudah Diatanya Baju Saya Dibaksa Sama Orang Tua Saya Kamu Jadi Buddhis Itu Di Usia Berapa Saya Sebenarnya Bukan Buddha Tapi Karena Di Indonesia Ini Taoism Masih Belum Diakui Jadi Nah Tapi Bagi Saya Saya Di Taoism Yang Saya Ikuti Itu Tidak Mengharuskan Untuk Percaya Pada Tuhan Yang Ada Jadi Saya Mengikuti Taoism Karena Saya Suka Sama Semacam Filsafat Filsafatnya Itu Ajaran Penajarannya Itu Memang Salah Satu Saya Tau Dulu Sejarahnya Seperti Apa Tapi Setau Saya Tengkar Dengan Model Pertikir Para Buddhis Yang Memang Sudah Lah Bisa Soal Tuhan Satu Tokoh Saya Tengkar Pernah Dibas Tengkar 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 Kita Hanya Mengatakan Hal-hal Yang Bisa Kita Pahami Yang Tengkar Logis Tengkar Kita Buktikan Keberadaannya Itu Kita Biar Tengkar 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 Agnotisme Yang Lain Tengkar Agnostis Yang Lain Oke Sekarang Begin Kalau Kamu Kemudian Tengkar Percaya Pada Agama Tengkar 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 Lalu Kamu Masuk Ke Filsafat Atau Gaya Pikir Agnostik Itu Kamu Bukit Atau Gak Udah Ya Kenapa Karena Menurut Saya Gaya Pikir Filsafat Atau Gaya Pikir Agnostisme Ini Juga Merupakan Suatu Sistem Nah Artinya Kita Kemana Pun Kita Akan Ketemu Satu Sistem Tentu Nah Terus Bagaimana Kita Jadi Manusia Di Bagaimana Sistem Mungkin Tidak Gini Saya Sadar Bahwa Saya Tidak Menemukan Kedamaian Dalam Agama Saya Sadar Dan Saya Sadar Tau Betul Diri Saya Menemukan Kebahagiaan Dalam Agnost Maka Saya Pilih Ini Dengan Sadar Suatu Diri Bukan Kalau Saya Menemukan Kedamaian Di Tempat Lain Tapi Saya Sadar Dan Saya Memilih Jadi Budak Sistem Agnost Boleh Gak Kayak Gini Itu Adalah Salah Satu Model Artinya Dia Sadar Memilih Sesuatu Bagi Dijel Kemudian Inilah Etika Seperti Apa Bisa Mikir Pertimbangan Pertimbangannya Kurang Lebih Bisa Dipahami Oke Ini beda Dengan Yang Sebelum 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 Misalnya Minggu Lalu Teman Belajar Tentang Kegunaan Berarti Kalau Gak 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 Atau Atau misalnya, oh enggak Bermoral itu soal kewajiban Maka apa yang wajib itu yang saya ucapkan Sesuai dengan jenis nurani saya Jangan berbohong Itu harus bayangkan ya Dan kalau saya Ketemu dengan Seseorang Yang mau digagini masa Masa saya enggak mau bohong sama masa Supaya pas saya selamat Nanti setelah itu dibukong Atau diapain soal lain Ya so Enggak masalah kan Oke, komentar lain Tapi kan jadi budaknya kewajiban Kalau kayak gitu Kalau mengikuti Snitcher Jadi budak wajiban Jadi emang enggak apa-apa Jadi budak wajiban itu Enggak apa-apa Asal kamu sadar Bahwa kamu jadi budaknya kewajiban Yang jadi masalah itu adalah Ketika kita enggak sadar Semua mainnya pokoknya Harus ini Harus itu Enggak boleh ini Enggak boleh gitu Masalah Gitu Karena sains dianggap lebih powerful zaman sekarang Atau Mungkin kalau zaman sekarang Nanggapnya bukan ke sains Karena sains pada dasarnya Tetap dikuasai oleh Siapa yang berkuasa Di satu tempat Atau wilayah Atau mungkin dunia ini Orang mungkin lebih suka ke dalam Tergantung relasinya siapa Apakah kalau orang terikat Dengan sebuah relasi Dan mungkin dia Memang hanyut begitu saja Tidak Mungkin awalnya sadar bahwa Dia memang masuk dalam relasi Tapi tidak bisa lepas dari relasi itu Artinya berarti kayak Seperti Conference zone Apakah itu bisa dikatakan sebagai Orang ini Yang bermoral sebagai budak Atau bermoral sebagai budak Baik Yang pertama saya akan mengatakan bahwa Ya Orang ini Mengingatkan moralitas Tidak aja Kenapa Ya kan berjudulnya dia aja Tapi yang kedua Saya akan mengatakan bahwa Orang ini disituasikan Sebenikian rupa Dan itu pikirkan sekarang Itu jadi kritik Untuk hijau menurut saya Mungkin gak sih Orang disituasikan Supaya dia gak bisa lepas dari Zona-zona nyamannya Ya mungkin aja Cuma Jamannya dice itu kan Belum ada Hoax Belum ada Media sosial Saya kira memang Ide-ideanya dice Itu memang harus Dibatikan Saya tidak mengatakan Bahwa ide-ideanya dice Tidak penting Enggak Sumbangannya dia Itu justru Menurut saya Sangat penting Curiga bahwa kita Selalu berada di Kampusun Ini penting Supaya apa Supaya kita terus Menurut saya Tentang Oh iya ya Ini Kampusun saya ini Mungkin gak saya Mengatasi Kampusun Kampusun saya ini Supaya saya Memperoleh Perkembangan 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 Itu saya kira Yang nantinya Akankah penting Tapi itu Refleksi yang Lanjut dari Bebasan-bebasan Dasarnya Berarti yang membuat Sistem itu Bukanlah agama Sendiri Bukan saya Sendiri Tapi manusianya Dan seperti itu Atau manusia Atau manusia Menciptakan sistem Sebetulnya Dia juga Dikuasa Sistem sebelumnya Atau Kita mungkin Bisa memasakan Pola Pikir Atau Cara pandang Yang sebelumnya Sehingga Dia menciptakan sistem Baru Tuan-tuan Nanggep ya Sertanya Sistem Yang Menjadikan kita Mudah Atau Kita mesti bertanya Orang yang bikin Sistem Kemudian Sistem itu Mempermudah orang Saya akan mengatakan Dua-duanya Sistem itu Adalah Relasi Antara Aturan-aturan Dengan Si Pembuat aturan Si Pembuat aturan Apakah dia Berasal dari Keluar Apa Tiba-tiba Puncul Bikin Aturan Juga Dia juga Orang yang Punya Gambaran Tentang Satu Sistem Tersendiri Nah Dalam konteks Itulah Teman-teman Jadi Bebas Ini Belah Sistem 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 Saya ingin Mengatakan Dua Yang Yang Pertama Yang Bisa Kita Lakukan Adalah Mencoba Bebas Terus Bener Yang Kedua Adalah Bagaimana Jangan pernah berhenti mempertanyakan, jangan gampang ikut, jangan gampang oh orang lain ngomong ini yaudahlah aku ikut aja Tapi carilah dari, jangan gampang percaya orang lain Jangan gampang percaya sama saya, jangan gampang percaya sama Kak Isma yang sedang ngomong disini Jangan gampang percaya sama kamu, search sendiri, riset lah sendiri Supaya nanti kamu akan ketemu ini, jadi orang yang beretika itu yang seperti apa Orang yang bisa pilih, tetapi dalam pilihan-pilihan itu dia paham, saya pilih ini karena ini Karena saya tahu masa depan akan seperti ini, seperti ini, seperti ini Dan saya mau berperan seperti ini Gitu Atau ada komentar, ada tambahan lain Salah terakhir adalah Bisa gak kita memperbudak orang lain? Kapan? Dan mungkin itu sering kita lakukan Ketika kita cuci-cuci Eh harus ini, harus itu Ketika jadi guru ya Maka Lalu lanjutannya apa ini Kalau kita belajar dari Indonesia Guru yang baik Teman yang baik Itu adalah orang yang selalu memberi ruang untuk memilih Dia hanya memberi pertimbangan Nanti kalau begini Konsekuensinya begini, begini, begini Tentu saya mesti gimana Ya terserah kamu Ya sangat terserahlah Kalau kamu hanya mengikut apa yang saya putuskan Artinya kamu jadi budak dari itu Baik, sampai disini teman-teman Kita tutup ya Baik, terima kasih Kalau gitu Terima kasih Mbak Bisma Terima kasih Terima kasih